Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Ya betul kata rusa yang satu lagi betul kita kan kuat berlarinya hebat. Ya 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 kita memang kijang yang kuat maka kita menguasai tempat ini. Si kijang kecil pun ikut-ikutan menjadi sombong teman-teman. Dan setiap ada binatang-binatang yang lain lalu didatangi oleh rusa besar. Nah pada hari ini teman-teman rusa besar mendatangi si pupus. Hei pupus ayo kita lomba lari hari ini. Aku mana bisa lariku lambat sekali kata si pupus teman-teman. Wah kalau begitu daerahmu aku kuasakan akulah penguasa tempatmu. Hmm bagaimana pasti aku kalah. Ayo kita berlomba hari ini. Ya 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 kau pasti menang kata si kijang kecil memberi semangat kepada kijang besar. Si pupus sedih sekali teman-teman. Ketika berlomba tentu saja si pupus kalah. Karena si kijang tentu lari dan lompatnya cepat teman-teman. Nah teman-teman akhirnya begitulah. Semua daerah dikuasai oleh si kijang besar teman-teman. Wah ini bahaya ya teman-temannya. Jadi binatang-binatang yang lain tidak punya tempat lagi. Karena si rusak besar sudah menguasai tempat-tempat dimana binatang-binatang lain tinggal di sana. Suatu hari teman-teman segerubulan kijang ini melewati sebuah pantai yang indah. Wah kijang besar terpesona melihat keindahan pantai tersebut teman-teman. Wah siapa yang sudah pernah ke pantai? Aku Ke pantai mana? Pantai Panjang bunda Ke pantai Panjang Bunda akan lanjutkan ceritanya. Tapi jangan kemana-mana tetap di Anak Ceria Hurrah